Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan F3 sama dengan 11 dan F4 sama dengan 13 dengan rumus fungsi Fx sama dengan Ax ditambah B. Nah, kita akan menentukan nilai dari A dan B, lalu rumus fungsi Fx, dan nilai dari F10. Untuk menyelesaikan soal ini, kita mulai dari yang poin A, disini kita memanfaatkan F3 sama dengan 11 serta F4 sama dengan 13. Nah, karena rumus Fx-nya sama dengan Ax ditambah B, berarti kalau F3, X-nya diganti dengan 3, maka X yang disini juga kita ganti dengan 3, jadi kita tuliskan A dikali dengan 3, kemudian ditambah B sama dengan 11. Bisa kita tuliskan 3A ditambah B sama dengan 11. Kita misalkan ini dengan persamaan yang pertama. Selanjutnya, kita lihat dari F4-nya yang sama dengan 13. Berarti disini, untuk rumus fungsi Fx-nya, kalau F4 berarti X-nya kita ganti dengan 4. Nah, bisa kita tuliskan 4A ditambah B ini sama dengan 13, yang mana kita misalkan ini dengan persamaan yang kedua. Nah, untuk mencari nilai A dan B, disini kita bisa lakukan terlebih dahulu mengeliminasi persamaan yang pertama dan yang kedua. Nah, pada persamaan yang pertama dan kedua, disini sama-sama punya B dengan bentuk yang sama, berarti bisa kita eliminasi atau kita hilangkan B-nya dengan cara kita lakukan operasi pengurangan. Nah, 3A dikurang 4A hasilnya adalah min 1A atau bisa kita tulis min A, lalu B dikurang B hasilnya adalah 0, ini sama dengan 11 dikurang 13 hasilnya adalah min 2, yang mana untuk kedua ruas sama-sama kita kalikan dengan min 1, maka kita akan peroleh min dikali min hasilnya bertanda positif, jadi A sama dengan 2. Lalu, untuk menentukan nilai B-nya, kita bisa mensubstitusi nilai A sama dengan 2 boleh ke persamaan yang pertama atau ke persamaan yang kedua. Kita pilih saja ke persamaan yang pertama. Nah, berarti nilai A disini kita ganti dengan 2, maka kita akan peroleh 3 dikali 2 adalah 6 ditambah B sama dengan kebelas, yang mana untuk 6 dari ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, jadi kita akan peroleh B sama dengan 11 dikurang 6. Kita akan peroleh B-nya sama dengan 5. Jadi, bisa kita simpulkan A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 5. Sekarang, kita akan menentukan rumus fungsi Fx-nya. Nah, karena Fx ini sama dengan Ax ditambah B dan kita sudah ketahui nilai A dan B-nya, maka tinggal kita ganti saja A-nya disini dengan 2, berarti 2x ditambah B-nya kita ganti dengan 5. Sehingga, untuk menjawab yang C, kita akan menentukan nilai dari F10, berarti nilai X-nya pada rumus fungsi Fx kita ganti dengan 10. Berarti disini 2 dikali dengan 10 ditambah dengan 5, yaitu sama dengan 20 ditambah 5, jadi sama dengan 25. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.